Intro Foodies, gomongin kuliner legendaris khas Indonesia Orang Betawi juga kagak mau kalah nih Enceng-enceng kita jaman dulu punya minuman andalan yang namanya bir peletok Eits, meski namanya bir, tapi minuman yang satu ini gak mengandung alkohol ya foodies Justru, selain lazis, minuman ini juga punya segudang manfaat untuk tubuh kita Meski udah langka, eits, bir peletok masih eksis loh sampai sekarang Salah satu penjualnya nih, Bupiah, pedagang bir peletok di kawasan Jakarta Barat Nah, mumpung Fadil udah janjian mau cobain bir peletok jagoannya Bupiah Kayaknya seru ya foodies kalau kita ikutan Kuy, kita yang tip juga yuk resep rahasianya Ya ibu lagi mau bikin bir peletok Mau bikin bir peletoknya ya? Padahal utamanya ini, jahe merah Jahe merah? Iya Untuk bahan bir peletok, jahe merah emang lebih sering digunakan foodies Selain dikenal karena manfaat yang lebih kaya dari jahe biasa, rasanya pun lebih pedas dan juga tajam Selain jahe, banyak jenis rempah-rempah lain yang digunakan Seperti kayu manis, pala, lada, daun jeruk, dan juga salam, plus kapulaga, dan cengkeh Jadi foodies ini nih akar secang yang jadi khas dari bir peletok tadi Akar secang memang sudah dipercaya sejak zaman dahulu memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan Selain itu, kandungan Brazilin membuat akar secang sering digunakan sebagai pewarna alami bagi masakan Selain akar secang, bahan menarik lainnya nih yang juga dijadikan bahan bir peletok Sereh merah Meskipun terdiri dari banyak bahan, tapi cara pembuatannya sangat gampang Cukup didihkan air panas, lalu cemplungin semua rempah dan rimpang dalam panci ya foodies Tutup panci dan biarkan hingga mendidih sebelum semuanya bahan nanti akan diaduk Wah foodies, siapa yang kangen sama ketimus? Jajanan yang satu ini pasti lekat banget ya sama masa kecil sebagian besar masyarakat Indonesia Kalau di Betawi teh, namanya ketimus Kalau di Jawa, biasa juga disebut lemet Kudapan ini berbahan dasar singkong Konon katanya, singkong emang sangat populer di lidah masyarakat Indonesia sejak abad ke-19 Makanya singkong banyak dikreasikan menjadi aneka makanan dan kudapan oleh para nenek moyang kita dulu Salah satunya, ya ketimus Cara bikinnya sederhana sekali Cukup campurkan semua bahan yang dibutuhkan Yakni singkong parut, garam, kelapa parut, dan gula merah Nah, ini diaduk sampai rata ya, foodies Semua bahannya mulai dari singkong Kelapa parut tadi Oke Dan gula merah Setelah itu, ambil daun pisang Ambil beberapa sendok adonan ketimus Padatkan dan bungkus hingga tertutup rapat Nah, foodies Sekarang kuenya nih udah siap untuk kita kukus ya, bu Sekarang kita masukin ya Kukus selama 20 menit hingga ketimusnya padat dan matang ya Nah, sambil menunggu Bir pelotoknya disaring dan siap untuk dijual Nah, foodies Sekarang kita udah nyampe nih di tempat bu Pia biasanya jualan Langsung aja ya, bu Saya pesan satu nih Bir pelotoknya Foodies, tau gak kalau bir pelotok tuh ternyata punya sejarah yang unik loh Jadi nih, bir yang satu ini Conan katanya tercipta dari budaya minum wine orang Belanda saat zaman kolonial dahulu Orang Betawi yang juga ingin menikmati minuman penghangat tubuh seperti layaknya wine Akhirnya bikin bir pelotok Minuman yang dapat memberikan efek hangat pada tubuh Tapi tidak memabukkan Unik ya Nah, foodies Ini kita udah Ada bir pelotok yang original Dan kayaknya tadi kurang kue nih, bu Yang udah kita buat tadi Saya tunggu di sana ya, bu Wah, udah lengkap nih minuman tradisional Yang dipadu dengan camilan zaman bahela yang menggiurkan Waduh, pasti kalian juga ada yang sabar kan buat icip-icip Eh, tapi inget ya, selalu jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada Selain pakai masker, tentunya juga jaga jarak dan cuci tangan sesesering mungkin Oke, agar tetap selalu higienis Sekarang kita cobain ya Wangi rempahnya itu berasa banget Dan ini rempahnya sangat kuat Langsung kita cobain Panas ternyata, budis Tapi, langsung masuk ke mulut itu hangat banget Dan jahenya ini juga berasa banget Paling cocok nih, masa pandemi seperti sekarang Untuk ningkatin imun tubuh Langsung cobain Selain hangat, rasa pertama yang muncul di lidah adalah sensasi pedas manis dan sedikit rasa pahit yang melengkapi Yang paling dominan tentu rasa jahenya Namun rempah lain juga gak kalah nikmat Selain itu, ada harum kayu manis yang khas banget ya Serta serai merah yang kuat nih, budis Yang jelas, tidak ada rasa alkoholnya sama sekali Nah, gaaf dong nih Kalau kita gak nyobain kudapan yang udah kita buat tadi Kita cobain ketimus ya Bahannya ini tadi, campuran gula merah dan juga bahan dasar singkong Dan juga kelapa parut Kita cobain, budis Manisnya itu pas, pas banget Jadi bagi yang gak suka terlalu manis Ini sangat cocok nih, dipilih untuk jadi kudapan Perpaduan singkong Kelapa parut Dan juga gula merah Pas banget untuk nemenin Sorry kamu Ketimus yang padat Ternyata memiliki tekstur yang kenyal dan legit banget loh Gurihnya singkong dan kelapa parut berpadu ciamik dengan manisnya gula merah Wah 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 Rasanya seperti lumer gitu budis di mulut Dalam satu gigitan aja Selain ketimus, ada juga nih kupusan kue pisang Kira-kira sama lazisnya gak ya? Kayaknya sih iya Porti pisang dan juga kuenya itu pas banget Jadi untuk satu kali makan ini cukup banget budis Nah kalau tadi ketimus itu kenyal dan ini lembut banget Cita rasa kuenya gurih dan sedikit manis Ini kolaborasi yang mantep budis Karena pisangnya dominan manis Meski masih memiliki sedikit rasa asam Kue yang terbuat dari tepung beras ini juga cocok nih Lumayan buat mengenyangin Cocok banget juga untuk mengejal perut Sambil menunggu saat makan malam tiba Nah soal harga gimana? Tenang Untuk aneka kudapannya Kamu hanya perlu meragak kocek Mulai dari seribu lima ratus aja Hingga dua ribuan budis Receh abis kan? Sedangkan untuk bira pelotoknya Cukup sediakan tujuh ribu aja Nah kurang receh apa coba? Gimana? Kalian pengen dong merasakan kehangatan ala tempo dulu? Biarpun udah susah dicari Pastinya ini selalu dinanti Karena rasanya yang enak, nagih dan tentunya mantap Ini baru budis Makan receh Menu receh Tapi rasanya gak recehat Sampai jumpa Sampai jumpa